Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pengirsa yang berbahagia di hari terakhir bulan suci Ramadan ini pada hari ke-30 Tetap semangat karena besok adalah hari raya Idul Fitri Kita masih diberikan kesehatan Alhamdulillah Pada sore hari ini saya akan membahas tema tentang Idul Fitri Tentunya karena besok sudah hari raya Idul Fitri Idul Fitri saling memaafkan dosa sesama Karena dalam Islam ada istilahnya adalah dosa sesama manusia dan dosa kepada Allah Kalau dosa kepada Allah SWT mudah Kita memohon maaf sama Allah dengan cara istighfar, meminta ampun Akan diampuni oleh Allah Yang kedua ini dosa yang sesama manusia ini adalah Dosa yang sesama manusia ini Kita harus meminta maaf Karena pernah berbuat dosa Itu harus meminta maaf Dulu Rasulullah pernah bertanya kepada para sohabatnya Manil Muflis Para sohabat ditanya siapa orang bangkrut itu siapa Lalu para sohabat menjawab Ini hatis ini terdapat di kitab suhaim muslim Dijelaskan bahwa Rasulullah bertanya siapakah orang yang Muflis itu, orang yang rugi, orang yang bangkrut Para sohabat menjawab ya Rasulullah orang yang bangkrut ya yang gak punya duit Dia bangkrut, orang yang rugi Rasulullah menjawab Bukan itu, orang yang bangkrut aja Nanti orang yang di hari kiamat Dia membawa amal ibadah yang banyak sekali Tapi karena dia melakukan banyak dosa Amal ibadahnya itu akan hilang Apa caranya untuk menebus dosanya Jadi seandainya contoh Saya punya dosa 100 Lalu saya punya amal 100 Nanti di hari kiamat Amal ibadah saya 100 itu Akan diberikan kepada orang yang saya dosai Atau akan saya buat kesalahan sama dia 100 saya untuk menebus dosa saya Sama si A seandainya Saya pernah punya dosa Pernah membohongi atau menyakiti dia Dosa saya 100 Maka amal ibadah saya diberikan sama dia 100 Itu kalau bisa Sama impas ya 100 sama 100 Tapi seandainya dosa saya lebih banyak bagaimana Itu kalau gue anak kecil Waktu saya masih kecil itu sering Teman-teman itu bilangnya Dosa aku pake ya Kok dosa aku pake ya Saya dulu mikir Dosa kok dipeg ke piye Ternyata di hati selesua selanjutnya Dijelaskan bahwa seandainya dosa saya sama dia itu 200 Sedangkan amal ibadah saya kan hanya 100 tadi Dikasihkan 100 sama dia Kan masih kurang 100 Bagaimana cara menebusnya Cara menebusnya adalah Dosa dia 100 diberikan kepada saya Jadi dosa saya nambah Jadi dosanya saya pengen Dosa ini pengen Bener Dosa dia dikasihkan ke saya Jadi dosa saya tambah 100 Itu kalau Saya belum sempat meminta maaf sama dia Itu namanya orang yang bangkrut di hari kiamat Karena amal ibadahnya habis Sholatnya pahala sholatnya pahala puasanya habis Karena untuk menebus dosa-dosanya Masih kurang Dosa orang yang kita sakiti Kita lukai itu diberikan kepada kita Na'udubillah Semana Na'udubillah Minta'ali Itu adalah Begitu Bahayanya berbuat dosa sesama manusia Makanya Sebelum Itu terjadi Sebelum hari kiamat Sebelum di akhirat Pada kesempatan hari ini Yang kita sebaiknya meminta maaf Pada hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah kali ini Dan sebelum Meminta maaf Ada istilahnya adalah Ucapan tahni'ah Atau ucapan selamat Bagaimana hukumnya Di kitab Kulau Setul Kalam Dijelaskan Wah tahni'atu Ya'umal'id Bikau liyi takobal Allah Minna wa minkum Wahya sunnatun Lewuluti la'athra Dihah Mengucapkan selamat Pada hari raya Dengan ucapan Takobal Allah Minna wa minkum Takobal ya karim Nah itu disunahkan Karena ada riwayat Yang menjelaskannya Jadi kita pulang Setul Kalam Demikian juga Di hari terakhir Ngaji bareng Mak Arif Pada sore hari ini Hari 30 Bulan Sunci Romadun Sebelum kita merayakan Diri raya Idul Fitri Makanya saya Sebagai Pengisi acara Di Ngaji bareng Mak Arif Dari ini Dan apabila ada Kekurangan Kekhilapan Dari ngaji saya Dari awal Tanggal 1 Romadun Sampai hari ini Apabila ada Kekhilapan Kekurangan Ada kesalahan Atau Sabkul Kalam Dan lain-lain Saya secara pribadi Ya mohon maaf Sebesar-besarnya Kepada seluruh Pemirsa Seluruh Jamaah Youtuber Ya Yang mengikuti Youtube Mak Arif Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Dan saya ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hicriyah Takobalallahu Minawaminkum Semoga amal Ibadah kita Selama bulan Suci Romadun Diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan semua Dosa-dosa kita Yang terhubungan dengan Allah Semoga diampuni Dan Dosa-dosa saya Kepada panjelan Setelah saya Mohon maaf Sebesar-besarnya Demikian Saya ucapkan Sekali lagi Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hicriyah Akhirul kalam Wallahun maafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh